Banjir di Mande, Cianjur terjadi pada Rabu, 3 Mei 2023. Ketinggian mencapai 2 meter, berdasarkan informasi yang didapat banjir di Mande tersebut terjadi-terjadi sekitar pukul 21.30 WIB, Rabu, 3 Mei 2023. Malam, informasi sementara, banjir di Cianjur tersebut menerjang sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Ciranjang, Pacet, Mande, dan Cikalongkulon. Bahkan ketinggian air di Kecamatan Mande mencapai 2 meter, Camat Mande, Relanurela, mengatakan, di wilayahnya terdapat dua desa yang terendam banjir usai hujan deras selama beberapa jam turun selama beberapa jam. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, Dindin, mengatakan, pihaknya sudah menurunkan sejumlah personil ke beberapa titik. Tim sudah diturunkan ke lokasi banjir dengan membawa perahu karet untuk mengefakasi warga yang terjebak. Sedangkan untuk jumlah rumah terendam masih didata. Di mana, tiga rumah tersebut, alhamdulillahnya lantai dua, dengan jumlah tiga kakak, dengan jiwanya sembilan orang. Dan saat ini, seluruh potensi yang ada di BPBD sudah menuju lokasi, Relawan pun sama persis menuju lokasi. Insya Allah, doakan kami agar keselamatan selalu tersedia buat kami semua. Ceranjang sendiri seberapa? Ceranjang tadi sore, pada saat hujan yang sama, juga terjadi banjir lagi. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah sudah terjadi. Terus lagi, jalur Cianjur menuju Bogor melewati jonggol, tepatnya di Kecamatan Cikalong, itu ada longsor. Ada longsoran sekitar tiga titik, tetapi alhamdulillahnya di lokasi tidak ada korban. Terusnya lagi, alat berat sudah ada di lokasi. Terus yang bisa saya sampaikan sebagai petugas jaga siaga, terus dalam BPBD Kebupaten Cianjur. Jadi kejadian banjir ini ada di berapa? Banjir ada di dua kecamatan. Satu di Kecamatan Mande, yang keduanya di Kecamatan Cirenjang. Lebih pacat, Pak? Pacat, saya belum dapat informasi, Pak. Tapi nanti mungkin karena ini sifatnya sementara bisa... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!